Intro Wali kota Jakarta Selatan baru matali diganti wakil Wali kota Jakarta Selatan dan pada jajaran SKPD terkait menghadiri acara peringatan Nuzulul Quran sekaligus buka puasa bersama anggota korpi kota administrasi Jakarta Selatan di Masjid Darujanah Kantor Wali kota Jakarta Selatan Rabu 22 Mei 2019 Balam sebutannya Wali kota menyampaikan kesaduan bulan Ramadan haruslah dipelihara dengan menjelangkan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dirinya mengajak para jamaah sekalian untuk senantiasa melihara kesaduan bulan Ramadan dengan menjelangkan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya dan hanya mengharap peridunya sehingga ibadah kita diterima Allah SWT hari ini kita bersyukur kehidupan Allah SWT bisa buka bersama dengan anak yatim-yadu di Masjid Darujanah ini yang menyelenggarakan korpi kekadisan Jakarta Selatan di hari yang ke-17 pasti hari yang ke-17 kita bersama hari ini juga ada santapan dari Udiai-Udiai hari 16 ayat pertama yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita berbagi pada saat rumah apalagi berbagi para rakyat ini berarti kita mengamalkan apa yang perlu diperintahkan dan kita memasakan juga ya itu saat kita berpuasa dan Allah memberikan banyak hal kepada kita kemudian kita kembalikan kembalikan yang membutuhkan kemudian ketika kita berbuka bersama-sama itu memberikan satu pelajaran bagi kita bersama-sama hanya nikmat sekali ketika kita bersama-sama bahwa masjid maknanya itu kalau dalam bahasa agama mungkin dimaknai sebagai blessing keperkahan dari Allah Timu Kutahan Peminfotik Jakarta Selatan melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati